Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP di kantor DPRD Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam rapat dengar pendapat Bapem Perda DPRD Kota Jambi bersama Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM Kota Jambi membahas mengenai Perda No. 14 tentang pelatihan ketenaga kerjaan dan Perda No. 4 tahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja. Ketua Bapem Perda DPRD Kota Jambi, Sutyono mengatakan bahwa dalam pelatihan ketenaga kerjaan, BPJS Ketenaga Kerjaan juga harus dilibatkan dalam pelatihan tenaga kerja ini. Sementara untuk Perda No. 4 tahun 2016 tentang perlindungan tenaga kerja, menurutnya masih perlu dikaji dan masih perlu ada perbaikan terlebih dahulu. Jadi tadi ada perga nomor 14 tentang pelatihan tenaga kerja itu ada di pasal 14, ditambahkan tentang jaminan. Jaminan maksudnya di sini BPJS tenaga kerja ini ikut handir untuk pelatihan. Jangan dia memberi jaminan saja, tapi dia memberikan pelatihan juga, supaya bagaimana kerja yang baik, bagaimana kerja yang tidak membuat kecelakaan. Sandi Cek TV melaporkan.